Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat saliha yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kali ini kita kembali membuka pertanyaan-pertanyaan yang masuk lewat Instagram kita Instagramnya at salihanet Ya kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan Silahkan DM, direct message aja ke Instagram at salihanet Baik kita akan jawab satu persatu pertanyaan yang masuk Nah ini sudah masuk pertanyaan pertama nih Dari Ed Alinda Yulianti Dia bertanya bagaimana cara pembayaran zakat ketika zakat penghasilan yang seharusnya Kita bayarkan di bulan sebelumnya lalu lupa dibayarkan Ya seperti kita tahu bahwasannya urusan zakat ini tuh ada yang disebut nisop Nisop itu kadarnya Ada yang disebut hol Hol itu kepemilikannya udah berapa lama gitu Jadi setiap zakat Baik zakat harta, zakat emas, zakat perak, pertanian, pertambangan Dan lain sebagainya tuh udah ada klasifikasinya sendiri Nah khusus untuk profesi ini bagaimana? Sebetulnya tidak ada ulama-ulama terdahulu mengklasifikasikannya Akan tetapi ada fatwa temporer yang mengkiaskan bahwasannya penghasilan ini bisa diambil dari zakat pertanian Jadi bisa dikeluarkan ketika dia panen Nah sama, keluarkan ketika kita gajian Nah ini zakat profesi, zakat penghasilan Caranya bagaimana? Cara menghitungnya ya kemungkinan kalau misalnya kita lagi gajian Maka cukup nggak nih nisopnya? Nisopnya beras itu, pertanian itu kira-kira sekitar 550 kg beras Kira-kira 4 juta, 4 jutaan lah Kalau sampai gaji kita sampai 4 jutaan, maka keluarkan zakatnya Haulnya bagaimana? Kepemilikan kita kan nggak selama setahun Nah ini bisa diakumulasikan Diakumulasikan kita hitung dari gaji bulan pertama, 2, 3, sampai gaji kita setahun baru kita keluarkan Boleh, boleh saja Bagaimana pertanyaan yang tadi? Kalau lupa sebulan sebelumnya bagaimana? Nah ini kan akumulatif tadi ya Akumulatif berarti kalau lupa yang bulan lalu, maka bisa dibayarkan bulan ini dobel Gitu aja sih, gampang-gampang aja Islam ini mempermudah bukan mempersulit Ini mempermudah jalan kita untuk menunaikan zakat kita Siapa tahu kita banyak terlupa karena kebanyakan pekerjaan yang harus kita selesaikan Itu sih jawabannya yang penting Lalu pertanyaan kedua nih, masuk dari DM Instagram At Fitri Fitrianti At Fitri Fitrianti Dia bertanya, kapan sih waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat insyaallah 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 Besok kita janjian ya Jam berapa? Jam 10? Insyaallah Nah kalau udah insyaallah tuh berarti kayaknya mau ngebatalin janji tuh Kalau insyaallah berarti kayaknya mau nolak secara halus tuh Padahal kalimat insyaallah adalah kalimat yang memberikan totalitas kita Totalitas janji kita Kalau kita udah ngucap insyaallah berarti 99,999% kita bakal datang Harus datang, wajib datang Nah 0,001%nya baru milik Allah Entah itu takdirnya ada musibah atau ada apa Ada sesuatu hajat udhur yang gak bisa kita tinggalkan Maka itulah takdir Allah SWT Akan tetapi kalau ada janji diikat dengan kalimat insyaallah Maka udah wajib kita datang Makanya sampai-sampai ada yang nanya Ini insyaallahnya insyaallah Indonesia apa Arab Jadi ada juga penggunaan dalam masalah ibadah Misalkan gini Entah hari ini puasa apa enggak? Nah saya lagi saum insyaallah Nah ini tepat apa enggak nih? Padahal insyaallah ini artinya kan jika Allah menghendaki Artinya untuk satu hal yang sudah terjadi dan sudah benar-benar dilakukan Ulama yang menyebutkan bahwasannya insyaallah untuk mengikat ibadah boleh saja Misalkan saya sudah sholat insyaallah Saya sedang puasa insyaallah Saya sudah berzakat insyaallah Artinya insyaallah yang kita baca ini adalah untuk menunjukkan rasa diterima apa enggak sama Allah ya Itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala Masalah ibadah kan begitu Kita enggak tahu sholat kita sempurna apa enggak Puasa kita sempurna atau tidak Oleh karena ini kita serahkan sama Allah Insyaallah mudah-mudahan yang kita lakukan diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala Lain hal kalau urusan dunia Kalau urusan dunia enggak boleh Nyebut insyaallah Saya lagi makan siang nih insyaallah Saya jalan pagi insyaallah Saya pulang malam insyaallah Atau enggak boleh Ya yang jelas tuntunannya ada di surat Al-Kahfiyat 23 Disebutkan disitu Jangan sekali-kali engkau menyebutkan bahwasannya Aku akan melakukan hal itu besok Kecuali engkau sandarkan dengan kalimat Insyaallah Jika Allah mengandaki Dan kalimat insyaallah ini juga kuat Dahulu ada kisah Nabi Sulaiman Anehi salatu wassalam Beliau ketika Beliau ini punya istri 99 Beliau ketika itu kepengen menggilir istrinya semuanya Dan dia bilang Aku akan memiliki anak dari setiap istri-istriku Anak yang sehat, yang kuat, yang gagah Dan menjadi mujahid Dan menjadi kondurani Dan menjadi panglimatang Terus Malaikat Jibril bilang Kul insyaallah Katakan wahai Nabi Insyaallah Katakan wahai Nabi Sulaiman Katakan insyaallah Jika Allah mengandaki Tapi rupanya Nabi Sulaiman lupa Engkau menyebutkan hal itu Ketika dia menggilir semua istrinya Lalu kemudian datanglah Hasil yang tidak Diharapkan oleh Nabi Sulaiman Tidak ada satupun istrinya yang melahirkan Kecuali satu orang perempuan saja Dan itu pun bisa disebut setengah manusia Karena memiliki cacat yang begitu banyak Pada anak ini Sehingga jauh dari apa yang diharapkan Gagah, berani, tinggi, sempurna, peberani, mujahid, dan lain sebagainya Gara-gara apa tuh? Gara-gara, tidak mencercakan Insyaallah Baik, itu tadi pertanyaannya masuk dan sudah terjawab Mudah-mudahan bisa memuaskan hati jawabannya ya Iya Insyaallah Insyaallah Ya baik, bagi kawan-kawan sahabat saliha yang juga ingin ikut bertanya Silahkan kirim direct message ke IG-nya At salihanet Instagram At salihanet Insyaallah akan kita jawab satu persatu Mudah-mudahan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wabarakatuh Tidak terasa ya salihan sudah menemani pagi kamu semua Sampai jumpa Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa